Selama libur panjang akhir tahun, Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung tetap membuka pelayanan bagi masyarakat selama 24 jam. Antisipasi terjadinya lonjakan jumlah pasien pada masa libur ini pun sudah dilakukan pihak Rumah Sakit, antara lain dengan mempersiapkan petugas kesehatan. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2023 tetap melayani masyarakat 24 jam setiap hari. Pelayanan di IGD, OK Emergency, rawat intensif, semi-intensif, dan layanan lain seperti rawat jalan, layanan hemodialisis, laboratorium, radio diagnostik, serta farmasi tetap akan berjalan seperti biasa, tidak ada yang terhenti. Petugas kesehatan pun dipersiapkan untuk melayani masyarakat pada masa libur akhir tahun ini. Dari 112 perawat yang bertugas di IGD, 12 perawat setiap hari siap melayani pasien, ditambah 4 perawat dengan status on call apabila sewaktu-waktu diperlukan. Selain itu, persiapan lain dilakukan seperti penyediaan 22 kamar operasi yang 3 unit diantaranya untuk operasi darurat, lalu 9 sopir ambulans disiagakan jika diperlukan. Stok obat juga sudah disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya hal buruk selama masa libur. Kalau Natal tahun baru itu kalau urusan makanan masyarakat ya, misalnya ya, kalau sampai ada istilahnya keracunan makanan ya, di area yang ini, ya kita sudah antisipasi itu siapkan. Kemudian kalau ada kecelakaan-kecelakaan ya, akibat budik juga kan, ini juga kita sudah siapkan. Jadi, misalnya kalau Oka dibuka lebih banyak itu sudah kita antisipasi siapkan itu semua. Jadi, hal-hal yang seperti itu, yang sudah siapkan. Kemarin juga kita pada saat bencana Cianjur ya, ke korban rupa juga, akhirnya tidak jauh. Walaupun ada kecelakaan semacam itu, misalnya ya kita kita antisipasi, sudah kita siapkan. Ya, sebagaimana kami sampaikan, seperti kami menghadapi tadi kemarin, ya korban dibutuhkan berbagai ortopedi, misalnya kan. Ya, tapi kalaupun nanti ada ortopedi, ya dia selalu siap datang, hadir ya, on call untuk siap menikah lo, itu kebutuhan. Itu sudah SOP kami. Ya, jadi pada prinsipnya, insya Allah, sudah ada list yang kami daftar, rinci, ya, untuk Oka-Oka yang dibuka dan sebagainya. Itu sudah antisipasi, jadi mungkin Bupu Dime bisa menyampaikan ya, berapa Oka yang siap dibuka, kalau pun nanti sampai harus tindakan emergensi, misalnya gitu. Mungkin misalnya ada kebutuhan.